Terima kasih. 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 Ya, siap ya. Yuk, set pertama. Inhale, angkat tangannya. Exhale ke kanan dulu, letakkan. Beri. 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 Oke, sekarang nafas formal dulu. Bernafas panjang dan perlahan lalu di hidung Anda. Boleh tutup matanya. Nanti pada saat melakukan basrika, kalau menutup mata juga boleh ya. Kita akan meningkatkan lagi ke basrika 40 kali. Kali ini ke atas dan ke bawah saja. Nanti apabila terjadi reaksi pusing, nual, dan sebagainya, tidak apa-apa. Dikembalikan saja ke pernafasan ujai dan diriga suasan. Karena pernafasan ini memang mendetoks tubuh kita atau menguatkan racun dari tubuh kita. Sehingga tergadang untuk kondisi tubuh tertentu mengalami reaksi. Oke, kita siapkan lagi. Inhale, lengan yang ke atas. Exhale, hentakan. Selamat menikmati. Oke, kembalikan lagi ke nafas normal Anda. Menafas melalui hidung panjang dan perlahan. Atur nafas Anda agar tidak mengikuti detak jantung kita. Nah, menafas panjang dan perlahan. Rasakan tubuh kita semakin memanas. Sadari juga detak jantung kita yang semakin cepat. Kita akan tingkatkan lagi ke 60 kali. Kali ini nanti lenganya ke depan dan ke belakang saja. Jangan lupa apabila terjadi reaksi, silahkan kembalikan ke pernafasan dirga suasan dan ujai. Penafasan dirga suasan adalah penafasan yang menarik nafas dan panjang dan perlahan dari hidung. Dan ujai adalah penafasan yang menempelkan lidah kita ke atas langit-langit mulut. Kita persiapkan lagi, inhale lenganya ke depan. Exhale, letakkan ke belakang. Selamat menikmati. 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 Inhale lagi up. Exhale, catkan jari tangan. Turunkan di belakang kepala Anda. Beri tekanan ke bawah. Masih posisinya ke bawah. Miringkan kepalanya ke kiri. Lihatnya ke kanan. Serang ya. Tekan ke bawah. Rasakan otot leher kanan belakang kita yang stage. Oke, inhale ke tengah lagi. Exhale ke arah sebaliknya. Inhale ke tengah lagi. Exhale, release. Kita rotasi kepalanya dulu ya. Yuk, dari bawah. Lihat ke bawah. Inhale, putar. Nggak usah cepat-cepat, tapi benar-benar berangkat di bagian lehernya. Exhale. Inhale lagi up. Exhale. Inhale up. Exhale. Inhale, putar lagi. And then exhale. Oke, cukup. Luruskan kakinya ke depan dengan lengannya. Sekarang kita jepit jempol tangan kita dengan keempat jari tangan. Kita akan memutat pergelangan tangan dan kaki kita ya. Keluar dulu. Berikan tekanan di masing-masing pergelangan tangan dan kaki. Mulai. Masih cepat-cepat ya. Yang penting merasak. Oke, sekarang dalam. Oke, cukup. Buka kakinya selebar-lebarnya, senyamannya aja. Kalau nyamannya segini, segini aja ya. Nggak apa-apa. Nah, sekarang tangan kita, posisinya seperti ini ya. Yuk. Tekan di atas. Kalau nggak sampai matras, nggak apa-apa ya. Pokoknya udah maksimalnya di situ. Misalnya maksimalnya di sini, ya nggak apa-apa. Di situ aja. Oke. Oke, sekarang dari depan. Posisi tangan seperti ini. Oke. Nah. Tekan ke bawah. Sama, kalau misalnya cuma mentoknya di sini, nggak sampai matras, nggak apa-apa ya. Yang penting udah berasa. Oke, sekarang kita ayunkan ke kanan dan ke kiri ya. Yuk, mulai. Lihat, cukup. Sekarang keempat jarinya. Dari telunjuk ya. Dari tengah, dari manis, sama kelengking, di tekan. Pelatang tangannya diangkat ya. Pelatang tangannya diangkat ya. Hanya jaringnya aja yang menekan ke matras. Oke, basah ya. Oke, basah ya. Boleh. Tekuk sikunya ke bawah. Kalau di sini, mentok di sini aja, nggak apa-apa ya. Kalau bisa, yang lebih lentur silahkan. Kalau mau coba. Ototnya relaksin aja supaya bisa. Ototah H-nya khususnya ya. Jangan ditegangin supaya bisa turun. Kalau ototah H-nya tegang, cuma. Kita bisa nyentuh-nyentuh nanti. Oke, inhale up. Exhale. Oke, kaki kanan. Kita ayunkan dulu. Dekatkan ke arah dadang. Oke. Sekarang lagi kirinya. Ayunkan lagi. Dekatkan lagi ke arah dadang. Oke, cukup. Tekuk lututnya. Dekatkan, apa tuh, mentok pokoknya. Tangannya ke depan ya. Nah, begini. Oke, inhale angkat pokoknya. Reverse table. Lalu ayunkan. Terima kasih banyak ya. Hari ini kita mau pakai lengan. Dan tangan. Oke, cukup. Yuk berdiri bawah strap-nya. Nanti kita suruh nama sekarang-nya. Nggak usah banyak-banyak ya. Kita ke preparing. Preparation-nya aja nanti yang banyak. Bawah strap-nya atau handuk juga boleh. Strap, handuk, Apapun. Yuk, kita putar dulu. Sekarang pegangannya jangan terlalu deker dulu ya. Jadi nanti kita cobain dulu. Nah, ini nggak ada beban ya. Oke. Kita mau 10 kali ya. Kita putarin yuk. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Seven. Eight. Nine. Ten. Oke. Nah, sekarang dekatkan lagi pegangannya. Sampai maksimal ya. Sampai maksimal gini. Kita bisa ke belakang tapi benar-benar maksimal. Gitu ya. Kita coba dulu. Kita melakukan 10 kali pelan-pelan aja ya. Tapi kalau misalnya terlalu disini mentok, nggak bisa ke belakang, berarti mundurin lagi ya pegangannya ya. Pokoknya yang benar-benar maksimalnya kita. Ini masih gampang, berarti dapetin lagi. Oke. Nanti pada saat mau buka opening, apa? Harus just opening ya. Dorong aja dadanya ke depan. Oke, yuk. Kita mulai ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Oke. Nah, sekarang kita puterin ya. Dari depan. Ini kita puterin ke belakang dulu gitu. Angkat, puter ke depan. Ya. Nanti bersebaliknya lagi, bikin sama. Oke. Dari depan dulu. Angkat mengan kanannya ke atas. Puterin ke belakang. Lalu. Nah, posisi seperti ini ya. Kembalik mengannya. Lalu angkat mengan kirinya. Lalu ke depan. Oke. Lagi. Lima kali aja. Tiga. Empat. Empat. Dan kurun. Oke. Cukup. Yuk, kita suri nama secara dulu. Di A aja A dua kali, B dua kali. Cukup ya. Yuk, berdiri di ujung matras. Buka kakinya selebar pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Pergelangan tangan maksudnya. Kurang lebih ya. Kakinya paralkan ke depan. Oke. Tubuhnya tegak. Albon in. Jepit bokongnya. Tentukan tangan depan. Dada. Dada sana. Innamaste. Inhale. Lengan angkat. Di samping telinga. Utfa. Hastasana. Buka jarinya seperti bintang. Biar kita merasakan geritaan kita aktif ya. Exhale. Tubuh ke kaki. Bergerak dari pinggul. Jangan bongkok. Dekatkan perut ke paha. Dada ke lutut. Kalau bisa aja di sini aja silahkan pegang di bawah lutut ya. Kalau mau ditekuk lututnya boleh. Tempelkan aja perut ke pahanya. Lihat ke belakang. Inhale. Laruskan punggungnya. Lihat ke depan. Exhale. Tangannya tak berkut. Kaki kanan ke belakang. Kiri ke belakang. Sipunya rusuk. Satu rangga. Kalau langsung nggak bisa boleh pakai lutut dulu. Dorong tubuhnya ke depan. Tempuk sipunya ke arah rusuk. Tempelin aja ke rusuk. Baru turun ke lahan-lahan. Baik. Turunkan. Inhale. Putar bahunya ke belakang. Dada angkat di bujangga sana. Perutnya masih nempel ya. Tekuk sipunya aja. Exhale. Bokong angkat. Ada muka. Suara. Nesan. Kalau di sini sakit boleh jinjir tekuk lututnya. Tempel aja perut pahanya. Lihatnya ke belakang. Lehernya relax. Inhale. Kaki kanan ke depan. Kiri ke depan. Luruskan punggungnya. Lihat ke depan. Arda utana sana. Jangan lupa teku kalau terlalu sakit. Exhale. Utana sana. Dekatkan perut ke paha. Dada ke lutut. Inhale. Tubuh tegak. Bergerak dari pinggul. Lengganya di samping telinga. Kepit bokongnya. Exhale. Satu kanan. Turunkan depan dada. Tadatana. Innamaste. Lagi ya. Inhale. Lengan angkat. Di samping telinga. Utfah. Haskasana. Exhale. Tubuh ke kaki. Utana sana. Dekatkan perut ke paha. Dada ke lutut. Inhale. Luruskan punggungnya. Lihat ke depan. Arda utana sana. Exhale. Kaki kanan ke belakang. Kaki ke belakang. Siku kerusuk. Katerangga. Turunkan tubuhnya. Inhale. Putar bahu ke belakang. Dada angkat. Dibu janggasana. Exhale. Bokong angkat. Ada muka. Suara sana. Aktifkan core kita. Jadi jangan tolong punggungnya. Tapi rounding. Lihat ke arah pusat. Sehingga core perut kita lebih aktif. Tampak lidahnya ke atas. Oke. Inhale. Kaki kanan ke depan. Kiri ke depan. Luruskan punggungnya. Lihat ke depan. Arda utana sana. Exhale. Utana sana. Dekatkan perut ke paha. Dada ke lutut. Lihat ke belakang. Inhale. Tubuh tegak. Lengan di samping telinga. Buka jari seperti bintang. Bell bone in. Exhale. Satukan tangan. Turunkan depan dada. Tadah sana. Innam. Masli. Oke. Yang B ya. Inhale. Lutut tegak. Jari kakinya kelihatan. Kalau nggak kelihatan, dorong bokongnya ke belakang ya. Oke. Lenganya di samping telinga. Exhale. Utana sana. Dekatkan perut ke paha. Dada ke lutut. Inhale. Luruskan punggung. Lihat ke depan. Arda utana sana. Exhale. Kaki kanan ke belakang. Kiri ke belakang. Siku kerusuk. Satu rangga. Boleh turun. Yang bisa stay. Stay di sini. Inhale. Dada angkat. Paha terangkat. Gunakan punggung kakinya ya. Utpal. Usa. Exhale. Bokong angkat. Adho muka. Suana sana. Inhale. Terongkan kaki. Kirinya 45 derajat. Kaki kanannya ke depan. Fit lines ya. Tubuhnya tegak. Wira Badra Sanawan. Atau Warrior One. Kalau pinggulnya masih menyamping, tekan kaki belakangnya. Supaya pinggulnya ke depan. Good. Exhale. Tangan ke matras. Kaki tanan ke belakang. Siku kerusuk. Jatuh rangga. Boleh turun. Balistate. Inhale. Dada angkat. Pahanya terangkat. Tekan lumbarnya ke bawah. Exhale. Bokong angkat. Ada muka. Suana sana. Serong kaki kiri ya. Serongkan kaki kanan 45 derajat. Inhale. Kaki karinya ke depan. Tubuhnya tegak lagi. Wira Badra Sanawan. Atau Warrior One. Jangan lupa tekan lagi kanannya. Exhale. Tangan ke matras. Kaki kiri ke belakang. Siku kerusuk. Satu rangga. Inhale. Dada angkat. Pahanya terangkat. Lumbarnya kan. Exhale. Bokong angkat. Ada muka. Suana sana. Dorong lagi. Maksimal lengannya. Bokongnya ke atas. Kaki kiri ya. Tidaknya ke arah pusat. Kaki kiri masuk ke dalam. Tempel lidahnya ke atas. Oke. Inhale. Jinjit. Tekuk lututnya. Mulai mempat atau melangkah ke depan. Luruskan punggungnya. Lidah ke depan. Exhale. Utana sana. Dekatkan perut ke paha. Dada ke lutut. Inhale. Lutut tekuk. Lengannya di samping telinga. Exhale. Lutut terus. Satukan tangan. Turunkan depan dada. Ada sana. Inamase. Saya lagi ya. Saya lihat sekarang. Bolehlah. Keringat dulu. Inhale. Oh belum. Saya sudah ngelak keringat ya. Oke. Saya instruksikan lagi ya. Tangan di depan dada. Inhale. Lutut tekuk. Kelihatan jari kakinya. Lengannya di samping telinga. Exhale. Tubuh ke kaki. Dekatkan perut ke paha. Dada ke lutut. Tangannya di samping. Boleh spider finger juga boleh. Utana sana. Lihat ke belakang. Inhale. Jari-jari spider finger. Lihat ke depan. Luruskan punggungnya. Pada utana sana. Exhale. Boleh melompat atau melangkah ke belakang. Lagi kanan ke belakang. Kiri ke belakang. Siku kerusuk. Satu rangga. Boleh pakai lutut ya. Turunin dulu lututnya. Stay di situ boleh. Inhale. Dada angkat. Paha terangkat. Tekan lumbarnya. Iya. Exhale. Bokong angkat. Ado muka. Suana sana. Inhale. Terungkam kaki kiri 45 derajat. Kaki kanannya ke depan. Two feet line. Tubuh tegak. Wira badra sana. One. Lengannya di samping telinga. Buka jarinya seperti bintang. Lihat ke atas. Exhale. Tangan ke matras. Kaki kanan ke belakang. Siku kerusuk. Satu rangga. Boleh pakai lutut ya. Boleh turun tubuhnya. Yang bisa stay. Inhale. Angkat tubuhnya. Tekan pakai punggung kaki ya. Tahanya juga terangkat. Lumbarnya tekan ke bawah. Exhale. Bokong angkat. Ado muka. Suana sana. Kaki kiri sekarang. Inhale. Terungkam kaki kanan 45 derajat. Kaki kirinya ke depan. Two feet lines. Tekuk lutut kiri. Lengannya di samping telinga. Lengannya ke atas. Dorong lagi pakai kaki kanan. Kalau pinggulnya masih miring ya. Kaki kanannya tekan lagi. Oke. Exhale. Tangan ke matras. Kaki kiri ke belakang. Siku kerusuk. Catur rangga. Boleh turun. Boleh tidak. Inhale. Dada angkat. Pahanya terangkat. Dorong pakai punggung kaki. Aksi tang. Punggung kakinya. Tumirnya deketin ya. Keluar dalam. Supaya bisa ngangkat badannya. Exhale. Bokong angkat. Ado muka. Suana sana. Boleh jinjit tekuk lututnya. Boleh. Kalau terlalu sakit di hamstringnya. Sampai lidahnya ke atas. Inhale. Jinjit tekuk lututnya. Melompat atau melangkah ke depan. Lihat ke depan dulu. Per jam atau... Luruskan punggung. Lihat ke depan. Arda utana sana. Exhale. Utana sana. Dekatkan perut ke paha. Dada ke lutut. Inhale. Lutut tekuk. Lihatkan jari kakinya. Lengan di samping telinga. Butika bokongnya ke belakangin lagi, Bu. Ayo. Nama kotima juga. Bokongnya kurang turun. Ayo dorong ke belakang bokongnya. Ya. Oke. Exhale. Lutut terus. Satukan tangan. Turunkan depan dada. Tadak sana. Namaste. Good. Ya. Bolehlah keringat dulu. Kita lanjut ke preparation ya. Hari ini challenge force-nya ada di... Namanya apa? Funky Pinca. Yang pemula juga bisa ikut. Nanti saya kasih option-nya. Tenang aja. Nanti ada 1, 2, 3 yang bisa dipilih option-nya. Oke. Yuk. Kita vinyasa sekali lagi. Tangan di depan dada. Calponin pulut masuk. Inhale. Lenggan akat. Exhale. Tubuh ke kaki utama sana. Inhale. Ruskan punggung. Lihat ke depan. Exhale. Kaki kanan ke belakang. Kiri ke belakang. Stay deep plank pose. Yo. Plank. Ingat ya. Bahunya tidak boleh drop. Jadi dorong bahunya maksimal. Kayak protection ya. Tidak boleh drop begini. Ayo. Dorong. Maksimal. Kalau di sini susah. Boleh. Pakai lutut. Tapi bukan table ya. Agak ke belakang. Nah. Begini deh. Begitu. Tapi di sini agak kurang maksimal. Cobain dulu di plank biasa ya. Kalau misalnya capek baru turunin. Yuk. Puluh hitungan aja. Depit pokoknya yang kuat. 1. Ke 1 lagi ya. 3 deh. 4. 5. 6. Turun masuk. 6. Turun lagi bahunya. 7. 8. 9. 10. Oke. Silahat dulu. Turunin dulu lututnya. Duduk dulu boleh. goyang-goyang dulu tangannya. Nanti kita banyak di core ya. Karena kita strong arm balance. Jadi kita latihkan di bagian lengan dan tangan. Oke. Terbalikin dulu boleh ya. Tentang dulu supaya pertelangannya tetap safe. Kita counter dulu sebentar. Oke. Sekarang lagi ya. Kita di plank lagi. Sekali lagi. Lima hitungan aja. Tapi nanti nggak langsung turun ya. Nanti langsung di half plank. Oke. Ya. Plank position. Dorong bahu maksimal. Depit bokongnya. Lutnya masuk. Yuk. One. Two. Three. Four. Five. Sekarang sikunya. Turunin di matras. Yang lain ini semuanya bisa. Nggak usah pakai lutut ya. Sama. Bahunya dorong. Tekan sikunya yang kuat. Cepit bokong kita ya. Two. Three. Four. And five. Naik lagi di plank. Yuk. Lima nafas lagi. Kalau capek turunin aja nggak apa-apa. Tapi usahain lagi. Nah. Two. Three. Four. Five. One more time. Half plank. One. Tetap sama ya. Jepit bokong. Dorong bahunya maksimal. Three. Four. Five. Oke. Turunin dulu lututnya. Boleh dicapos deh. Kasian. Capos. Lengannya ke belakang ya. Istirahatin dulu lengannya ke belakang. Tempel dahinya ke matras. Biar nafas dulu di situ. Sambil rileks lengannya. Ini sehabis. Yoga. Pasti lengannya. Lumayan sakit ini. Oke. Sekarang. Back di table dulu. Table kita ketama kau dulu aja ya. Yang ringan ya. Jadi kakinya di matras. Tangannya kayak meja ya. 90 derajat lurus-lurus kayak meja. Oke. Inhale. Tekan lumbarnya ke bawah. Bokongnya ke atas. Lihat ke atas. Exhale. Lihat ke arah pusat. Dorong bahunya maksimal. Nah, bahunya nanti kita di sini loh. Inhale lagi. Up. Exhale lagi. Lihat ke pusat. Pusat. Ini cat pose. Kayak kucing marah ya. Inhale. Cow pose. Exhale. Cat pose. Inhale. Cow pose. Exhale. Cat pose. Inhale. Cow. Exhale. Cat. Stay di sini. Dorong maksimal. Lihat ke arah pusat. Perutnya tetap masuk. One. Dorong lagi. Bangungnya sampai melengkung ke atas ya. Shoulder blades-nya sampai ke atas banget. Two. Three. Four. Five. Masih di sini. Sekarang jari kakinya di matras ya. Angkat lututnya. Masih lihatnya ke arah pusat. One. Two. Three. Four. Five. Turunkan lagi lututnya. Oke. Relax dulu deh. Lakin lagi ya. Kita contour lagi. Punggung tangannya kita tekan ke matras. Artinya enggak pakai tangan tapi pakai siku ya. Tetap semangat. Jadi kalau pose-pose arm balancing itu yang kita butuhkan enggak cuma kekuatan lengan sama tangan. Tapi juga core-perutnya. Oke. Yuk. Dari sini. Dari kaki di matras lagi. Di table pose lagi. Angkat bokongnya. Dan berdua dulu. Ada muka suana sana. Oke. Sekarang sikunya ke bawah. Kalau sakit, tepuk sedikit aja lututnya. Oke. Nah, sekarang kita mau dolphin push up. Dolphin push up tuh gini. Nah, satu. Maikin lagi. Dua. Udah ya. Jadi coba aja. Kalau yang sakit boleh diintis sedikit sama lututnya ya. Lututnya tetap masuk. One. Two. Three. Four. Five. Tuh kali aja. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Oke. Cukup turun lagi lututnya. Boleh dicapos lagi. Selamat dulu. Oke. 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 Inhale. Yuk. Back to the dog. Relatable dulu. Jadi kaki di matras. Angkat pokoknya. Sekarang kita duduk dulu ya. Kaki kanan ke depan. Kirinya tumpuk di atas. Betis kanan kita. Pokoknya duduk. Keluarin kakinya ke depan. Oke. Dan di sana position. Oke. Dan di sana. Kita pasirkan tanah sana dulu ya. Cium lutut. Eh, cium lutut. Dekatkan perut ke paha. Dada ke lutut. Boleh pakai alat bantu. Boleh pakai strap. Atau pakai handuk. Tekan di depan ya. Kaki depannya flexing. Oke. Inhale. Perutnya masuk. Perancangkan tulang punggungnya ke atas. Exhale. Dorong. Tunggungnya ke depan ya. Cium lututnya tekan ke bawah. Ini tujuannya perut ke paha, dada ke lutut. Bukan cium lutut ya. Kalau cium lutut nanti bongkok begini. Ini tetap perut ke paha, dada ke lutut. Lihatnya ke depan. Oke. Two. Three. Four. Five. Oke. Inhale. Up. Exhale. Pasin dulu. Nah, kita ke, ini dulu, apa? Board pose dulu. Ada optionnya. Board pose yang pertama, optionnya, lututnya ditekuk dulu ya. Tangannya ke belakang. Boleh dibantu dengan tangan sedikit ya. Nah, ini option yang pertama. Dekatkan lututnya ke arah dada. Option yang kedua. Tangannya di samping. Oke. Yang ketiga. Ini kalau kuat ya. Saya kadang-kadang kuat, kadang-kadang enggak. Boleh luruskan. Pilih aja. Senyamannya. Oke. Karena saya ibu gurunya, jadi saya boleh skip. Saya liatin aja. Siapin ya. Siapin ya. Boleh. Posisinya silahkan pilih sendiri masing-masing. Ya. Inhale. Angkat lututnya atau kakinya ke atas. Tubuhnya tetap jangan terlalu bongkok. Ya. Jangan terlalu begini, tapi dadanya tetap dibuka sedikit ya. Ya. Swing. Good. Turunin dulu kakinya. Turunin dulu kakinya. Tututnya masih ditekuk. Lagi ya. Lima set. Yo. Inhale. Up. Angkat. Tutut atau kakinya. One. Two. Three. Four. Five. Turunin lagi. Angkat lagi ya. Yo. One. Wuluh-wuluh saya mau jatuh malah. Two. Three. Four. Five. Turunin lagi. Okay lagi ya. Okay. Inhale. Up. Angkat. One. Two. Three. Four. Five. Lagi ya. Inhale. Up. One. Two. Three. Four. And five. Guys. Okay. Lurusin dulu kakinya. Boyan-boyan bahannya. Gimana? Okay lah ya. Okay. Nah. Sekarang tiduran dulu sebentar. Tiduran. Oke. Tiduran. Tapi gak perlu banyak-banyak. Inhale. Hati. Angkat. Dini kakinya angkat sedikit. Kakinya angkat sedikit. Sampai berasal di bagian perutnya. Inhale. Up. 1, 2, 3, 4, 5, relax dulu, lagi up, ya, inhale, 1, 2, 3, 4, 5, turun lagi, lagi inhale, up, 1, 2, 3, 4, and 5, oke, release dulu, ya, cukup, jangan lama-lama, oke, ya, kita masuk ke challenge pose-nya, ayo duduk semua, lihat dulu, oke, buat opsi yang pertama, begini, ya, siku kanannya, dari mana, dari sini dulu, ya, dari depan dulu, deh, siku kanannya nempel di matras, ya, ya, tangan kirinya itu ada sejajar dengan siku kanan, kelihatan nggak sih aku, nah, ya, siku kanan, ayo masih jajar, nah, lalu, opsi yang pertama, tempelin aja, ya, lutut kirinya dengan siku kiri, jari kakinya tetap di matras, ini opsi yang paling pertama, ya, nah, ini ya, kalau di sini, di sini opsi yang paling pertama, nggak usah diangkat kakinya, opsi yang kedua, kiri kaki kirinya tetap di matras, kaki kanan diangkat, lointing, ya, oke, itu yang kedua, yang ketiga, aduh, lumayan mas pesan juga, ya, yang ketiga, nah, silahkan angkat, ya, memang bisa, silahkan angkat, ya, ke atas, di sini, oke, gampang ya, ya, dicoba dulu, nanti aku lihat, ya, pilih opsionnya, dari, kalau misalnya susah, dari awal dulu, dari yang pertama dulu dicoba, yuk, siku kanannya di matras, tangan kirinya, ini semuanya tiger claw, ya, tangan kirinya ada sejajar di siku kanan, arahnya sejajar, oke, nah, lalu lutut kirinya, tempelkan di siku kiri, ayo angkat dulu badannya, ya, maju-maju-maju, tempelkan lutut kirinya di siku kiri, jari kakinya tetap di matras dulu, ya, kaki kirinya, hanya lututnya aja yang tempel, jari kaki kirinya tetap di matras, ya, ini, cici Joyce, sikunya jangan melebar, itu terlalu melebar, siku kirinya terlalu melebar ke samping, dia harus ke dalam, ini 90 derajat, ya, ini kekuatannya ada di siku, ada di tangan sama siku, dan di bahu, jadi harus sejajar bahu sama sikunya, jadi kalau sikunya melebar begini, pasti ngeruat, harus masuk ke dalam, ya, nah, kalau mau maju, badannya jangan maju ke bawah, tapi ke depan, ya, kan, sikunya lu kurang 90 derajat, sikunya itu harus 90 derajat, gini ya, karena kalau dia nekuk juga terlalu nekuk begini, ini agak berat, dia harus sejajar, ini bentuknya kayak siku-siku 90 derajat, ya, bagus kotimo, ya, kalau cowoknya gampang ya, good, boleh ganti lengannya kalau bisa, coba dorong lagi ke atas kakinya bisa enggak, dua kakinya naik, maksudnya, kalau cowoknya bisa gampang, nah, naikin kaki yang satu, iya, hati-hati, yaudah, enggak apa-apa, bagus, yuk yang lain, ayo, jari kakinya yang di matras, cejoy, kesel jangan terlalu jauh, sikunya tekan ke dalam, siku kiri, sikunya ditekuk, jadi gini, posisinya gini ya, ini sikunya di matras, yang kanan, yang tangan kirinya ini sejajar sama siku kanan, ini ya, posisinya kayak gini kalau lebih, ini 90 derajat, kalau di matras kelihatan, ini ya, lihat ya, nih, sikunya ini 90 derajat, kelihatan enggak sih, nah, ini, cari kakinya, yang kiri, ini masih nempel di matras ya, nah, tahunya tetap rounding, perutnya masuk, oke, di sini dulu, kalau di sini sudah bisa, dorong sedikit ke depan, badannya angkat kaki kanannya ke atas, di sini lebih bisa lagi, boleh angkat dua-duanya, dokter Yasinta, tangan kirinya mundurin ke belakang lagi, tangan kirinya mundurin ke belakang lagi, sampai sikunya, lututnya, lututnya itu ada di ujung siku ya, di atas sini, lutut kirinya di atas situ, ya, ayo, naikin lagi sikunya, jincit kaki kirinya, kaki kirinya kurang jincit, lihatnya ke, jangan lihat ke belakang, Siti Joyce, lihatnya ke bawah, dari kaki kirinya jincit, itu sikunya, sikunya, jangan ditempel di sini, Cici Joyce, tapi naikin di atas sini, berat ya, apa lagi, tunggu satu-satu, buniwayan belian, ayo, saya nggak bisa lihat ininya gelap, tapi itu kayaknya sikunya terlalu keluar, siku kirinya terlalu keluar, jadi dia tempel kaki, lutut kita tempelnya di sini, di siku kiri, atasnya sedikit, tempelnya dari atas sini, jangan di dalam atau di luar, karena pasti keselaya jatuh, dorong bahunya, lihatnya jangan ke belakang, bu, niwayan belian, hati-hati, majuin lagi kakinya, itu kurang maju kakinya, oke, saya nggak bisa lihat siku kanannya sih, bener nggak ya posisinya, ya bener, bener, kaki itu tangan kiri, kurang mundur, Treni, tangan kirinya kurang mundur, mundurin lagi tangan kirinya, coba naikin, ya, bahunya protection, good, ya, pointing atau pointing, ya bagus, kalau mau naik, jangan condong, badannya jangan ke bawah, tapi bawa ke depan, pada saat mau naik, tarik nafas dulu, itu badannya, jadi sikunya harus, gimana ya, ngomongnya ya, sebentar, jadi pada saat mau naik, ini ya, nah, ini, kalau aku sih naikin dulu, kaki kirinya, baru ini dorong kaki kanannya ke depan, baru naikin, ini dorong ke depan, bukan ke bawah, kalau mau coba naik, Bu Anita, bagaimana, siku kirinya, kayaknya tangan kirinya, kurang mundur, tangan kirinya mundurin sedikit lagi, sampai sikunya 90 derajat, itu sikunya masih naikin terlalu miring, ya majuin badannya, bagus, ya, majuin dulu, kakinya majuin dulu ke depan, dorong pakai jari kaki kiri, ya dorong, bantu jari kaki kirinya, bantu ya, buat dorong badan ke depan, oke, pelan-pelan dulu, naikinnya, nanti pakai perut, peras perutnya ke dalam, baru kakinya naik, inhale, ya, good, bagus, ayo, yang udah, sisi kirinya, aduh, aku malah jadi belum foto deh, ya, gantian tangannya, sekarang tangan, yang satunya, ini Citi, aku nggak bisa melihat, gimana dia, dokter yang sinta, bagaimana, besok, itu tangannya, jangan terlalu mundur Bu, majuin lagi tangan kanannya, tangan kanan majuin lagi, terus-terus, majuin lagi, ini kira-kira sih, coba-coba, segitu dulu ya, mungkin karena tangan saya pendek, jadi saya lebih maju, coba, ini lututnya dulu, ditempel di atas, siku kanannya, bokongnya angkat dulu, majuin lagi badannya, majuin dulu, majuin, naikin lagi lututnya, lututnya kurang naik, Sinta, naikin lagi lututnya ke atas, siku, ya, di situ, mundurin lagi aja tangannya, tangannya kan beda-beda sih memang, nggak apa-apa, ya, di situ, terlalu mundur, majuin sedikit, maju sedikit aja tangannya, tangan kanannya majuin sedikit aja, ya, segitu, oke, tangan kirinya boleh mundur, segitu enak nggak tangan kirinya, kalau terlalu berat, tangan siku kirinya mundurin ke belakang, kalau terlalu berat, kalau udah enak nggak apa-apa, oke, nah, jinjit dulu kaki kirinya, oke, badannya jangan majuin ke bawah, tapi ke depan, dorong, dorong badannya ke depan, ya, dorong, dorong-dorong ke depan, kayaknya, baru inhale, press perut, naik kaki kiri, ya itu ya, naik kaki kirinya, kaki kanannya jinjit, yes, aduh, 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 itu bisa, pelan-pelan, bagus-bagus, ah, cici Joyce, oh, baru mau dipoto, udah gubrak, ah, semuanya pada, lihat kok, ayo, loh, ini mau dipotoin kok hilang semua ini, sabar, kalau ini udah pincah, beneran, ayo, aku belum dapat foto siapapun nih, pikunya terlalu lebar, masukin ke dalam, tikunya masukin ke dalam, ya, Bu Anita, oke, good, tekan lagi perutnya ke dalam, lurusin kakinya, berat ya, nggak apa-apa, Bu Anita Sudafeni, Bu Tarim nggak buka kamera nih, dia nggak bisa lihat, coba ya, yaudah, dorong badannya ke depan, Bu Yacinta, ya, 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 baru mau dipoto, sudah jatuh, ya, majuin dorong badannya, jangan, jangan di, ha, dorong, dorong, majuin dulu, majuin, jangan dilempar kakinya, Bu Yacinta, majuin, badannya majuin, dorong pakai kaki, majuin, majuin, baru naik ke atas, nggak, majuin dulu, badannya ditegakin dulu, bokongnya naik, majuin dulu badannya, nanti dia ngangkat sendiri kok, kalau nggak bisa di situ aja nggak apa-apa, nggak dapat fotonya semuanya, wanita udah, ayo Citi Joy, fans, ada lagi fans, ayo, ayo sekarang semuanya rame-rame, aku foto semuanya, ayo, mana ini Citi Joy, udah hilang, kita udah cinta, ayo semuanya sama-sama, yo, semuanya sama-sama, tangan, sifunya, oke, yo, kapanpun anda siap, angkat kakinya, press kerutnya, nice, ya begitu, bagus, bagus, ya bagus, Wessinta, inhale, perutnya press, baru angkat kakinya, dorong dulu, bokongnya ke depan, ya, good, angkat, inhale, good, boleh tahan situ sebentar, nice, dan nanti ini jadi PR juga ya, biar kita ada gubran-gubbran, Citi Joy, nggak kelihatan nih tadi, aja Citi Kak, saya belum bisa lihat, bisa nggak? Coba, yang opsi satu aja, yang pertama, opsi satu, akhirnya nggak usah naik, akhirnya nggak usah naik, oke, bagus, dorong badan, ya, lihat ke depannya, lihat ke belakang, bagus, lihatnya ke bawah sih sebenarnya, ya, bagus, kalau mau naik, dorong dulu, bokongnya, jalan dulu, pakai jari kaki, baru angkat, kalau mau angkat kaki yang satunya, kaki yang kirinya di matras aja, Bu, eh Pak Citi Kak, kaki kirinya di matras, jinjit, lalu angkat kaki kanan yang ke atas, gampang kan? Lihat, ayo, hati-hati, pelan-pelan, pakai nafas, tanpa dulu lututnya, ya gitu, boleh deh, oke, good, ayo, ada yang mencoba lagi, atau cukup? Cukup ya, nanti, payarnya juga ini deh, biar pada kumpulin, ikutan, oke, ayo, kita masuk ke, relaksasi dulu, dari duduk aja, duduk saja, kita twisting dulu ya, paki kanannya, silangkan di paha luar kaki kiri, baiklah, ini boleh peluk, pakai, siku kita boleh dipeluk, atau di, hanya didorong aja, oke, tapi tangan kita, yang kanan di belakang, twisting, lihat ke belakang, secara yang kirinya, sama ya, baik dulu, oke, cukup, nah, duduk bersihlah boleh ya, ini, kita release bahu dulu ya, jadi pegangnya begini, pegangnya kait, paling mengait, ya, lalu tempel di dada, lalu tarik, ya, nanti sebaliknya ya, dari sini, nanti kita balik cintang, tangan sini dulu, oke, sekarang tarik, ya, nafas normal, oke, sekarang ganti tangannya, klikin, sama, tarik lagi, ya, oke, cukup, goyang-goyang dulu, tangannya, oke, sekarang tarik, apa, luruskan cintunya ya, kita tarik dulu, lengan kita ke arah kiri, jangan terlalu sakit nanti, ya, satu lagi, tarik, oke, nah, enggak usah agak muka sana lah ya, kita ini aja, siku, kanannya, kita dorong, belakang, oke, sekarang siku kirinya, oke, oke, nah, setukan tangan dari belakang, terlalu fingernya, yuk angkat sedikit, tarik, biasanya bunyi, saya berdoa tangannya, tapi tarik ke belakang, oke, ayunkan ke kanan dari kiri, ke atas, ke bawah, oke, putar-putar, bahunya ke belakang, ke depan, oke, sekarang, kita back bending dulu, di back bendingnya, di yang gampang aja ya, yuk, tiduran, cukup lututnya, boleh raih pergangan kakinya, kalau memang bisa, kalau enggak bisa enggak apa-apa, tangan di rumah teras aja, ini hal angkat bokongnya, geser bahunya, ke tengah, beach pose, ini bisa pegang pergangan kaki, pegang aja ya, oke, oke, cukup turun kan, nah, sekarang silangkan kakinya di atas, eh silangkan, ini pangku ya, pangku cowok, lalu tarik, pegang, ini di bawah lutut kiri, kita pegang, tarik, ototnya relax aja, jangan ditegangin, pegang kakinya, sama, tarik, oke, oke, sekarang happy baby pose, pegang, pisau kaki luarnya dari dalam, tarik, dekatkan lututnya ke arah matras, boleh goyang-goyang, oke, 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 sekarang luruskan kakinya, ke atas, kita peluk ya, kita peluknya dari betis aja, kaitkan aja dari tangan juga boleh, oke, nah sekarang kita kayak ayunan juga cumpit gitu, nah, yuk kita picit punggungnya, oke, oke, cukup, sekarang pangku kaki kanannya, sekarang pangku cewek ya, pangku kanan di atas, kasih kiri, pangku kanan di matras, inhale, angkat, bokongnya geser ke kanan yang jauh, bokong kanannya dia yang geser, tepahkan lututnya ke kiri, liatnya ke kanan, kanan kirinya boleh pegang lutut, kalau nggak bisa rebah, lututnya nggak apa-apa ya, yang penting, bahunya rebah, kalau nggak bisa kakinya rebah, nggak apa-apa, ini aja, seperti bahunya rebah, serai, liat ke kanan, oke, yuk ganti posisi lagi, sekarang ke tengah dulu, laki kirinya pangku di atas laki kanan, inhale, angkat bokongnya di sisi kiri yang jauh, rebah tangan lututnya ke kanan, saya sampai bunyi, kertuk aja, relax lagi semua ototnya, liatnya kecik tangan kiri ya, oke, 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 cukup, kembalikan lagi ke tengah, kita enter, terus atas sana, luruskan kedua kaki, buka kakinya, selebar matras, papak tangannya menghadap ke atas, boleh lengannya di, apa, di bawah, di samping, atau di atas, seserai ya, di mana yang, paling, Anda nyaman aja, tarik nafas panjang, buang nafas, silahkan tutup matanya, tarik nafas panjang, buang nafas, relaxkan diri Anda, inhale deep, relax how long, lembutkan lagi wajah Anda, pastikan tidak ada kerutan atau kernyitan di wajah Anda, pastikan lagi juga tidak ada ketegangan di tubuh Anda, sadari nafas Anda, sadari siap pergerakan di anggota tubuh Anda, terlebih ketika saat Anda bernafas, sadari diafahma Anda yang naik dan turun, lalu katakanlah kepada masing-masing anggota tubuh Anda, dan organ-organ tubuh Anda, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, sambil mendengarkan sini, Mbak Umi, dan ngikutinya, dan огksi, ration-규ack, danzeń-규acki ya, Terima kasih. 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 Siwa kita semakin damai dan bahagia. Terima kasih. 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 Sekolah kepada diri Anda sendiri yang telah menyempatkan diri tidak hanya melatih raga Anda, akan tetapi juga belajar untuk mengendalikan pikiran, tubuh, nafas, serta emosi kita. Mari kita langtunkan Om tiga kali. Om 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 renew bisa. Hanya mungkin tekniknya aja yang masih ini kali. Masih bingung. Sama kok. Intinya sama aja. Kenapa, Betarin? Betisku yang kanan udah kenceng banget. Betis kanan kenceng. Nanti kalau betis ini aja, Betarin. Bapak kakinya dinaikin gitu-gitu. Ditarik-tarik gitu. Oh, gitu. Tempung ya? Masalahnya gak bisa lempar. Halo. Kan lebih ditengah aja lututnya. Oke, thank you. Ini kan berasa. Bisa pun lutut jadi takut, kan kalau ini tadi berasa. Iya. Aman-aman. Oke, ada lagi gak yang ditanya? Oh iya, di-7. Terima kasih. Have a nice weekend. Thank you, Winnie. Kalau gak ada. Thank you, Winnie. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.